Pemirsa, Wali Kota Batam Muhammad Rudi memastikan Kota Batam sebagai kota terbuka bagi pendatang. Bagi pencari kerja yang datang ke Batam pasca lebaran, dipersilahkan bersaing secara skill dan kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan. Batam tetap menjadi primadona bagi para pencari kerja. Pada musim harus balik lebaran tahun ini diperkirakan ribuan pendatang yang akan mencari peruntungan di kota industri ini. Wali Kota Batam Muhammad Rudi saat halal bihalal dengan pegawai Pemko pada hari pertama masuk kerja, mengaku tidak mempersoalkan fenomena ini. Rudi menyebutkan, sebagai daerah industri dan kota dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, sangat wajar menjadi incaran para pencari kerja untuk mengadu nasib. Karenanya, semua pendatang baru dan juga para pencari kerja lokal dipersilahkan untuk bersaing mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak di Batam. Tentunya harus mempersiapkan skill-nya masing-masing. Rudi menyebutkan, Batam saat ini membutuhkan tenaga-tenaga skill untuk mengupgrade kemampuan SDM pekerja demi perkembangan dan kemajuan kota Batam. Namanya satu daerah pertumbuhan ekonominya yang baik, sekarang orang akan masuk ke sini. Yang penting dia punya skill, dia mampu bersaing, dan kita orang lokal yang sampai kemampuan bersaing. Kemudian, persaingan bagus, Batam akan lebih baik. Karena kita butuh tenaga-tenaga skill yang lebih hebat nanti, supaya grip kemampuan ini bisa meningkat dari sekarang kepada yang lebih baik. Selain musim arus balik lebaran, biasanya pencari kerja yang masuk ke Batam juga terjadi pada musim awal tahun atau setelah momen kelulusan anak sekolah. Dari Batam, Liston Menurung, Tim Ainews memberitakan.